Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas lagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Nah, di video kali ini kita akan membahas jika suatu saat nanti kalian didatengin oleh DC Pinjol baik itu dari DC Pinjol Kredifu, DC Pinjol Akulaku, DC Pinjol XC Cash DC Pinjol Kredit Pintar, ataupun DC Pinjol Home Credit kalian tidak perlu takut jika kalian dipaksa atau diajak secara paksa untuk berdatangi kantor-kantor pinjol tersebut bersama DC saat itu juga Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas hal tersebut ya bagaimana solusi gal bayar pinjol ketika DC Pinjol membuat kalian itu harus ikut dengan mereka ke kantor pinjol bisa dibilang semacam kayak paksaan tapi paksaan mungkin secara halus yaitu mungkin surat peringatan, surat perintah atau surat apa itu yang namanya kayak semacam somasi gitu lah dan harus datang segera mirip-mirip soal kayak surat penangkapan kayak tersangka gitu ya teman-teman ya nah, kalau kalian seperti ini dihadapkan dengan situasi seperti itu teman-teman tidak perlu khawatir dan teman-teman juga tidak harus mengikuti mereka ya, kenapa? karena tidak ada undang-undangnya kalian harus mengikuti kata-kata mereka hak asasi kalian untuk memutuskan tetap tidak mau dan tetap tinggal saat itu juga kalau kalian memang ya ada rencana mau mengunjungi kantor pinjol tersebut untuk mengajukan keringan dan lain sebagainya usahakan untuk teman-teman pakai kendaraan terpisah mobil terpisah atau apapun itu usahakan untuk berangkat sendiri aja minta DC pinjolnya tunggu di sana aja nanti akan disamperin sendiri beserta keluarga kalian jangan sendirian ya takutnya kalau sendirian itu bukan takut kenapa-kenapa ya bukan takut dianiaya atau bukan takut ada kekerasan enggak takutnya itu adalah kalian membutuhkan saksi kalian membutuhkan orang yang mendampingi kalian biar kalian juga tidak diintimidasi dalam tanda kutip ya mungkin ditekan-tekan atau mungkin ditakut-takuti dan lain sebagainya setidaknya ada orang lain juga yang bisa menguatkan kalian dan memberikan gambaran kalian bahwa enggak separah itu kok kalau gagal bayar di pinjaman online itu jadi enggak usah takut mau itu diancam dipaksa harus saat ini juga enggak boleh kalian ikutin itu tidak akan melanggar hukum ya teman-teman jadi keputusan tetap di tangan kalian hak asasi kalian untuk mau ikut pinjol-pinjol itu atau kalian stay di rumah kalian dan enggak mau ke kantor pinjol itu adalah hak kalian ya oke ada baiknya kalian juga mendatengin kantornya tidak masalah siapa tahu mendapatkan keringanan mendapatkan potongan tapi sekali lagi jangan mau ketika dipaksa jangan mau dipaksa ketika hari itu juga kalau perlu besok deh saya datang ke sini atau kalau perlu mungkin nanti sore atau ya intinya dijeda dulu lah jangan saat itu juga dan jangan juga ikut kendaraan dari mereka-mereka ini ya kenapa? ya ini sebenarnya untuk apa ya antisipasi aja biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya jadi lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa fokus aja pada apa yang sedang kalian kerjakan kalau kalian memang saat ini sedang bekerja kalian juga enggak boleh mengikuti semua-semua kemauan dari pinjolnya diajak ketemuan ke sini diajak ketemuan di situ jangan ya kalau misalnya enggak ada uangnya yaudah enggak perlu lagi kalian nego-nego ataupun ya intinya ada pembicaraan ada diskusi lah terkait masalah hutang kalian di tempat manapun selain di rumah kalian atau di tempat kerja kalian intinya jangan di tempat mereka lah kalau mau ketemu ya di tempat kalian itu yang paling harus teman-teman pastikan dan garis bawah ya sekali lagi ketika ada DC-DC kayak gini minta surat izin mereka minta juga sertifikat mereka minta juga ID card mereka surat tugas mereka jangan sampai mereka-mereka ini hanya oknum-oknum yang sengaja mengincar kalian sebagai target modus penipuan pinjol lainnya ya jangan sampai penipuan-penipuan pinjol terus terjadi tetap semangat teman-teman juga enggak boleh percaya begitu aja sama ancaman-ancaman atau DC pinjol yang datang ke rumah karena apa? karena saat ini sedang banyak sekali penipuan-penipuan seperti itu ya bukan berarti kita seuzun kepada mereka ya tapi ini lebih kepada berjaga-jaga saja biar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati